Siapa yang membambingi? Menyebarkan konten pornografi dan menawarkan layanan seksual melalui media sosial. Empat orang diringkus polisi. Kabitumas Polda Kalteng, Kombes Polisi Erlan Munaji kepada wartawan beberapa waktu yang lalu mengatakan. Kasusnya ditangani oleh Subdit 5, Tipit Cyber, Dit Reskrimsus. Dua tersangka IF dan DS ditangkap usai menyebarkan konten pornografi dan menawarkan jasa layanan seksual anak di bawah umur melalui aplikasi orang dewasa. Keduanya diringkus di kota Palangkaraya dan kota Waringin Timur. Ironisnya, tersangka IF nekat menyebarkan konten pornografi mantan pacarnya yang masih di bawah umur karena sakit hati hubungan asmara mereka berakhir. Dua tersangka IF dan di kota Palangkaraya dan di kota Palangkaraya. Dibuangkan kejadian sekitar agar 20 duni dan agar 12 duni berikutnya. Dibuangkan kejadian sekitar agar 20 dunia berikutnya. Pertama, fondusnya bahwa ada seseorang yang pernah menjalur hubungan di Rasulullah AIS dan merasa kecewa. Mereka menjelaskan di puskan di puskan Rasulullah AIS sehingga melakukan positifnya. Ada pun barang bukti yang disita adalah dua ponsel, akun Instagram, dan akun TikTok. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.